Pisang Buah surga yang Allah berikan untuk orang-orang golongan kanan yang berbahagia Apabila kita telah ah surat awaqi'ah ayat 27-31 Dapat kita simpulkan bahwa Pohon pisang tidak hanya ada di dunia saja Namun juga di surga Dalam ayat tersebut Allah SWT menceritakan tentang para penghubungan Dan kenikmatan yang mereka dapatkan Dan golongan kanan Alangkah mulianya golongan kanan itu Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya Dan naungan yang terbentang luas Dan air yang mengalir terus-menerus Kata pisang berasal dari bahasa India Yaitu mauza Dan namanya dalam bahasa Arab adalah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Yaitu haptolha Namun orang-orang Arab menyebutnya banan Yang berarti jari-jari Karena ia mirip dengan jari-jari tangan Sedangkan orang-orang Eropa menyebutnya Dengan menyerap kata banan menjadi banana Mengapa pisang menjadi salah satu buah surga? Apa manfaat pisang untuk kita? Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia Sekecil apapun ciptaannya Pasti ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil Begitu pula dengan buah pisang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Pasti ada manfaatnya Dan berikut ini adalah 10 manfaat pisang menurut ilmu kedokteran Pertama, pisang terhitung sebagai sumber gizi yang hampir sempurna Dikarenakan ia mengandung 6 nutrisi sekaligus Yaitu air, gula, protein, lemak, vitamin, dan mineral Dan berkat tingginya nilai gizi yang dikandungnya Maka pisang telah menjadi makanan penting atau pokok bagi banyak orang Kedua, pisang terhitung sebagai salah satu makanan yang menyediakan energi dan kalori bagi tubuh dalam jumlah yang cukup Setiap 100 gram pisang yang matang dan segar setara dengan 100 gram daging Dan ada pun 100 gram pisang kering mengandung 250 kalori Ketiga, pisang juga berperan dalam pencegahan osteomalasia atau pelunakan tulang pada anak Dan osteoporosis atau pengeroposan tulang pada orang tua Serta mencegah kekurangan kalsium pada ibu hamil dan menyusui Karena pisang mengandung jumlah kalsium yang cukup Yaitu setiap 1 kilogram pisang mengandung 1 gram kalsium Perlu diketahui bahwa kebutuhan harian kalsium untuk tubuh adalah 1,5 gram Dan bahwasannya kalsium pisang lebih mudah dicerna Dibandingkan kalsium dari susu murni atau produk susu Keempat, pisang juga mengandung fosfor dalam jumlah yang cukup Dan inilah yang membuatnya bermanfaat dalam perkembangan otak dan kemampuan akal Seperti kecerdasan berfikir dan menghafal Kelima, pisang juga bermanfaat dalam perlindungan dan pencegahan gigi dari kerusakan Juga bermanfaat untuk radang mulut dan gusi Karena pisang mengandung fluoride Keenam, pisang mengandung zat besi dan vitamin D Sehingga berguna dalam pencegahan atau pengobatan anemia dan kekurangan zat besi Karena vitamin D mempermudah penyerapan zat besi dalam usus Ketujuh, pisang mengandung vitamin B1, B6, dan B12 yang berguna dalam pengobatan peradangan saraf dan kerusakan saraf Perlu diketahui bahwa kekurangan vitamin B1, B6, dan B12 dapat menyebabkan peradangan saraf yang berbeda dari yang lain Dan selain menyebabkan radang saraf, kekurangan vitamin B12 juga dapat menyebabkan anemia Delapan, pisang berguna untuk memperbaiki penglihatan dan menjaga timbulnya penyakit mata Karena pisang mengandung vitamin A dalam jumlah yang cukup Sembilan, pisang matang bermanfaat dalam pengobatan diare Dan untuk pisang mentah berguna dalam pengobatan sembelit Dan yang kesepuluh, penelitian baru menguatkan bahwa pisang mengandung hormon-hormon yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sistem saraf Dan pisang juga bermanfaat dalam pengobatan penyakit psikologis dan depresi Terutama pada anak-anak Nah, itulah 10 manfaat yang terkandung dalam buah pisang Kita dapat mengetahui beragam manfaat dari buah pisang tentunya karena kita berfikir dan mencari tahu Dan di dalam beragam manfaat itu sesungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Sesuai dengan firmannya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi Aruz بالله من الشيطan الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khulk السماوات والأرض Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!